Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Terbentang dari Sabang hingga Merauke Seperti yang kita tahu, luas lautan sebesar 71% dan luas daratan 29% dari luas permukaan bumi yang kita bijak saat ini Sehingga Indonesia juga kerap menjuluki sebagai negara bahari Mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Indonesia Kerap kali dikaitkan dengan kejadian di luar nalar Rupanya bukan hanya milik Jawa Mitos ini juga muncul dalam folklore masyarakat Nusantara lain Yang tersohor dan melegenda hingga ke penjuru dunia Lantas Seperti apa sejatinya mitos mengenai penguasa lautan di Nusantara yang mendunia ini? Mari kita simak Selengkapnya hanya di Aligul Channel Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Tekan tombol lonceng Aktifkan notifikasi beritahuan Karena semua ini gratis Mitos dan kepercayaan tentang kanjeng Ratu Kidul Bisa dikata masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Jawa Ini setidaknya terlihat dari masih kuatnya institusi adat yaitu Kesultanan di Yogyakarta dan Kesundanan di Surakarta mengakui keeksistensiannya Pengakuan ini terjawantah dalam ritus labuan sedekah laut Maupun pementasan, tari, bedoyo, ketawang Sebuah agenda resmi ritual tahunan dari institusi adat masyarakat Jawa Bukan hanya milik Jawa Mitos ini juga muncul dalam folklor masyarakat Nusantara lainnya Merujuk artikel berjudul Berbagai mitos tentang laut Mengungkap konsep bahari bangsa Indonesia Karya Joseph Yapi tahun 2013 Sekalipun tidak muncul sebagai figur dengan nama yang sama Yaitu kanjeng Ratu Kidul Setidaknya mitos atau legenda tentang Dewi Laut juga Bisa ditemui di Lombok, Aceh, Sumatera Utara Dan daerah-daerah lain di Laut Nusantara Mari kita simak satu persatu Siapakah sosok penguasa laut di belahan Nusantara ini? Nomor 1 Laut Pulau Jawa Penguasa Laut Jawa ada yang menyebutkan dua versi Penguasa Laut Utara dan Penguasa Laut Selatan Ratu Laut Utara Adalah sosok legenda penguasa laut utara Pulau Jawa Khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan Nama Ratu Laut Laut Utara Yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar Masyarakat Pekalongan pada khususnya Masih memiliki kepercayaan sangat kental terhadap sosok Dewi Lanjar Misalkan jika ada anak hilang saat bermain di pantai Masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar Konon letak raton Dewi Lanjar Terletak di pantai Pekalongan sebelah sungai Selamaran Singkat cerita suatu hari Dewi Lanjar bersama pasukan Jin Diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raiden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren yang kini berada di sekitar jembatan anim Pekalongan dan desa Sorogenen Namun Raiden Bahu tidak terpengaruh semua godaan Dewi Lanjar Dan pasukan Jinnya Karena tidak berhasil menunaikan tugas Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai Selatan Tetapi memohon izin kepada Raiden Bahu Untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan Hal tersebut disetujui oleh baik Raiden Bahu Maupun oleh Ratu Kidul Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah Terutama di Pekalongan Penguasa Laut Selatan Jawa Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang pada umumnya merujuk pada dua tokoh Yaitu Ganjang Ratu Kidul dan Nyiroro Kidul Tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di Selatan Jawa atau Samudera Hindia Terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa Orang Bali juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai Selatan ini Nyiroro Kidul juga disebut Nyai Lorogidul adalah tokoh legendaris Indonesia Yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Samudera Hindia Menurut legenda Sunda Nyiroro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya Karena ulah ibu dirinya Dalam perkembangannya Masyarakat cenderung menyamakan Nyiroro Kidul dengan Kanjang Ratu Kidul Kedudukan Nyai Lorogidul sebagai Ratu dalam butanah Jawa Menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa Nomor 2 Laut Pulau Lombok Masyarakat Etik Sasak di Pulau Lombok hingga saat ini Masih menyimpan sebuah legenda yang bernilai sakral tinggi Tentang putri Mandalika Putri Laut yang mengorbankan dirinya Dan menjadi santapan penduduk setempat Dalam ritual Bau Nyale Yaitu upacara menangkap sejenis cacing laut Masyarakat Sasak mempercayai Cacing laut aneka warna yang muncul ke permukaan air Laut tersebut ialah manifestasi putri Mandalika Nomor 3 Laut Pulau Sumatera dan Aceh Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh Juga mengenal sebuah legenda Bau Rekso Lautan yang berkasa Dikenal sebagai legenda putri hijau Putri yang dikenal sebagai sangat rupawan ini Menjadi penghuni sebuah negeri di dasar laut Konon lokasinya di sekitar Pulau Berhala Barangkali tau melupa Di tanah batak sekalipun Di kawasan pegunungan Danisbi jauh dari pesisir Nyatanya juga mengenal mitos ini Si Boru Biding Laut Demikianlah nama putri itu Dituga ialah sebagai sinonim dengan kanjeng Ratukidul di Jawa Legenda ini tidak terlepas dari kisah Raja-Raja Batak Sebagai nenek moyang etnis tersebut Nomor 4 Laut Pulau Maluku Kembali merujuk artikel taung Mari bergeser ke Indonesia Timur Di sana pun ditemui mitos yang berisi pemujaan terhadap penguasa laut Sebutlah etnis buru di Pulau Buru Kepulauan Maluku misalnya Di sana juga dikenal Keberadaan Ina Kabuki Ratu yang bertahta di dasar Teluk Kayeli Masyarakat Lamalera di Flores Tak kecuali Mereka menyebut laut sebagai Ina Faibale Yang artinya Ibunda Yang Maharahim Ina Leva Bunda Lautan Atau Ina Surubudi Ibu yang memberi hatinya Kepada anak-anaknya Nomor 5 Laut Pulau Bali Sedangkan jika menjejak Pulau Dewata Mitos ini juga ditemui AAKD Sri Yudhari Dalam disertasinya Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Ratu Kidul Di Pesisir Bali Selatan Kajian Wajana Naratif Mencatat bahwa masyarakat Bali memiliki dua versi perihal penguasa lautan Pertama Versi Kejawen Yang disebutkan Jeng Ratu Kidul Kedua Versi lain Dari komunitas tertentu di Bali Yang memaknai Ratu Kidul Sebagai istilah Yang merujuk kepada Dewi Pelindung Dan penjaga sumber mata air Atau Tirta Nama penyebutannya beragam Seperti Dewi Danu Dewi Gangga Ratu Niang Sakti Ratu Piang Sakti Ratu Ayu Mas Manek Tirta Ratu Gede Sekarin Jagat Ratu Ayu Mas Kental Gumi Hingga Ratu Ayu Manek Mancorong Danegusti Blembong Lanjut ke Desri Beberapa artefak yang menandai kepercayaan masyarakat Bali Atas Dewi Laut Ini Bisa Dijumpai Di Hutan Segera Rupai Pantai Pangembaan Pantai Rambut Siwi Pura Segorowatu Klotok Ratu atau Pura Dalempet Dan Sejumlah Tempat Suci Yang Terletak Di Pesir Pantai Di Beberapa Daerah Ini Juga Lazim Dijumpai Ritual-Ritual Permohonan Keselamatan Pada Penguasa Lautan Seperti Upacara Labuhan Ritual Petik Laut Larung Laut Dan Lainnya Bahkan Di Pulau Dewata Laiknya Ina Samudera Beach Hotel Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat Ina Green Bali Beach Hotel Juga memiliki kamar suci Yang diperuntukkan Khusus Bagi Dewi Laut Jajak-Jajak Negara Bahari Sudah tentu banyak Tafsiran Mengemukah Salah satu Yang menarik Cermati Yalah Tafsiran Pramuja Anantatur Pada 1995 Sekalipun Dia tidak hadir Dalam sesi penyerahan Ramon Mang Sasai Award Di Belivina Bung Pram Demikian Biasa dipanggil Memberikan Orasi tertulis Salah satu Paragrafnya Ditulisannya Berbunyi Salah satu Contoh Bagaimana Pujangga Jawa Memitoskan Kekalahan Sultan Agung Raja Pada laman Jawa Yang Dalam Oroperasi Militer Terhadap Batavia Atau Belanda Pada Waktu Dekade Kedua Atau 17 Telah Mengalami Kekalahan Total Akibatnya Mataram Kehilangan Kekuasaannya Atas Laut Jawa Sebagai Jalan Laut Internasional Untuk Menutupi Kekhilangan Tersebut Pujangga Jawa Menciptakan Dewi Laut Nyai Rorogidul Sebagai Selimut Bahwa Mataram Masih Menguasai Laut Disini Laut Selatan Atas Samudera Hindia Mitos Ini Melahirkan Anak-anak Mitos Yang Lain Bahwa Setiap Raja Mataram Beristirikan Sang Dewi Tersebut Anak Mitos Lain Ditabuhkan Berpakaian Hijau Di Pantai Laut Selatan Ini Untuk Memutuskan Asosiasi Orang Pada Pakaian Hijau Kompeni Belanda Dan Tanpa Sengaja Oleh Pujangganya Sendiri Sang Dewi Telah Mengukuhkan Kekuasaannya Para Raja Raja Mataram Atas Rakyatnya Bahkan Menjadi Polisi Batin Rakyat Mataram Sekalipun Bernada Kritik Tapi Pram Disini Juga Tegas Mengingatkan Posisi Sejarah Indonesia Sebagai Bangsa Bahari Mitos Ini Dalam Arti Negatif Langsung Atau Tidak Memiliki Korelasi Kuat Dengan Jejak Sejarah Indonesia Sebagai Bangsa Bahari Benar Sejauh Ini Muncul Mitos Kanjeng Rata Kidul Memiliki Korelasi Dengan Sejarah Kerajaan Mataram Islam Berawal Dari Pertapaan Pandemahan Senopati Di Besisir Laut Kidul Sang Pendiri Wangsa Ini Cerita Ini Ditulis Dalam Babat Tanah Jawa Di Zaman Sultan Agung Sungguh Perfeksif Analisis Sejarah Oleh Pram Katakanlah Benar Pram Belum Membedah Lebih Jauh Tentang Bagaimana Kaitan Ekologis Dan Filosofis Antara Laut Dan Manusia Artinya Jikalah Pram Ditanya Soal Kemunculan Mitos Dewi Laut Di Banyak Folklore Nusantara Mudah Diduga Pram Tentu Akan Menjawab Populasi Etnis Jawa Sebagai Etnis Terbesar Di Indonesia Plus Hegemoni Kultur Jawa Di Masa Orde Baru Ialah Kata Kunci Dibalik Tersebarnya Kepercayaan Kanjeng Ratu Kidul Di Banyak Masyarakat Pram Tamaknya Lupa Atau Mungkin Menganggap Tak Penting Bahwa Latar Belakang Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Bukan Tak Mungkin Telah Memantik Kemunculan Mitos Dewi Laut Bagaimanapun Bagaimanapun 2 per 3 Wilayah Indonesia Berupa Lautan Berdasarkan BPS 2016 Tercatat 17.504 Bulau Menyimak Konteks Ekologis Ini Mudah Diterka Corak Kebudaan Yang Menterbelakangi Oleh Air Dan Lautan Tentu Pernah Menjadi Orientasi Utama Dari Pandangan Dunia Masyarakat Penghuninya Kembali Merujuk Artikel Trump Menurutnya Dalam Pandangan Berbagai etnis Indonesia Pada Umumnya Dipandang Sebagai Ibu Itu Adalah Laut Berbeda Dengan Mitologi Hindu Yang Memandang Laut Sebagai Laki-laki Atau Maskulin Di Indonesia Sosok Baurukso Laut Mendapat Artikulasi Feminim Dan Mengambil Bentuk Sosok Perempuan Seperti Halnya Bumi Tanah Dan Air Dengan Demikian Laut Juga Memerupakan Unsur Pengandung Pelahir Dan Penyusui Kehidupan Seperti Telah Disinggung Di Muka Masyarakat Lama Lera Memiliki Banyak Nama Untuk Menyebut Laut Laut Memiliki Peran Amat Sentral Dalam Kehidupan Orang Lama Lera Dalam Sastra Orang Lama Lera Selain Ina Fai Belek Laut Juga Disebut Dengan Nama Sido Bosoharilolo Ibunda Yang Maha Rahim Maha Pengasih Ibunda Yang Senantiasa Mengandung Melahirkan Membesarkan Memelihara Anak-anaknya Singkat kata Laut Menyediakan Semua Kebutuhan Manusia Itulah Itulah Tadi Sederet Mitos Penguasa Laut Dinusantara Dan Kisah-kisahnya Apakah Anda Percaya Dengan Mitos-mitos Di Atas Tulis Tanggapan Anda Di kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Bagikan Informasi Ini Nantikan Video Terbaru Selanjutnya Hanya Di Alikul Channel Hai Guys Aku sudah beberapa bulan lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan yaitu Winomo Winomo adalah perusahaan nasional yang dalam aktif di bidang market dengan aplikasi trading yang adil Kalian pasti sudah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita Dan kita bisa invest dari mulai $10 untuk mendapatkan atau berpotensi mendapatkan income tambahan Jadi aplikasi Winomo ini aman untuk di download di handphone kalian ataupun di web ya teman-teman Aplikasinya juga sudah tersedia di website mereka Buat kalian yang mau invest pakai HP, Android, dan resmi dari tim Winomo Aku juga mau kasih tahu Aku sudah beberapa kali deposit dan narik uang di Winomo Dan yang pasti aman ya guys Depositnya juga mudah dan cepat banget Dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama saat-at deposit Yang pasti Winomo juga sudah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan juga e-risk yang jadi aman banget ya guys Winomo menyediakan trading yang adil untuk semua Untuk pemula juga ada material belajaran dan ilmu, analisa teknikal di platformnya Dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo Yang terakhir, aku mau mengingatkan bahwa kalau kamu mau main aplikasi investasi di Winomo Kalian harus berusaha di atas 18 tahun Dan ingat yang namanya investasi memang ada resikonya Jadi mudah kalian bisa beresiko Oh iya, buat kalian yang sudah mau coba Aku juga ada kata promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini ya Binomo, trading yang adil untuk semua Oh iya, buat kalian yang sudah mencari